Halo Metro TV dan TV One, dua TV inilah yang menurut saya masih tergolong netral. Pengacara terkenal Hotman Paris Hutape mengajak Rocky Gerung untuk berdebat. Terlihat Hotman Paris meminta dua stasiun televisi swasta untuk menyiarkan debat tersebut. Video ini dibagikan di akun Instagram pribadinya pada Minggu 28 April 2024 kemarin. Hotman Paris mengusulkan dua topik yang bakal diangkat, yakni pertama mengenai putusan Mahkamah Konstitusi MK yang menenangkan pasangan Prabowo Gibran. Tolong segera laksanakan debat terbuka antara Hotman Paris, Dr. Hotman Paris dengan si bujangan tua Rocky Gerung. Topiknya debat tentang aspek hukum dari putusan MK yang memenangkan 0-2. Topik kedua, apakah berlian mahal dan kekayaan triliun itu hasil dari otak dulu atau otak berlian? Atau apakah kehidupan yang biasa-biasa, ekonomi yang pas-pasar, merupakan refleksi dari ketidakmampuan? Oke? Saya tunggu debat terbuka, tapi dengan catatan, kita debat hukum ya. Jangan debat oman-oman pelisahpat kopingho. Itu hanya berlaku di dunia kanggo di komik. Oke? Debat real, nyata, debat hukum positif itu baru jantan. Dan kita harus benar-benar objektif, tidak boleh selalu menghina-hina orang lain. Itulah yang membuat Hotman Sukses benar-benar berhasil menaklukkan Jakarta secara karir dan ekonomi. Ditunggu, TV One dan Metro TV. Terima kasih. Terima kasih.